Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Halo Tribuners, bersama saya Hanif Mustafa Baik Tribuners, hari ini saya sudah berada di Kodim 0010, Kota Bandar Lampung Dan saat ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Dandim 0410, Kota Bandar Lampung Bapak Kolonel Ivandri Lomas, Herlandes Selamat siang Pak Selamat siang Gimana Pak, sudah sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, terima kasih Pak Baik Tribuners, beberapa menit ke depan Kita akan mewantara khusus bersama dengan Bapak Dandim Nah, Pak Dandim, kita kan sudah melarui bersama nih Tahun 2020 Banyak kegiatan dan juga program kerja Yang telah ditelaskanakan untuk Kodim 040 ini Nah Pak, kita bersama juga Kodim itu memiliki tugas pokok Dalam menyelenggarakan pembinaan, kemampuan, kekuatan Dan juga untuk menjaga keamanan dan ketentangan di kebelayaan Pak Nah Pak, berkaitan dengan hal tersebut Pak Tentu di tahun 2021 ini Pasti ada proyeksi program kerja Nah, mungkin seperti apa sih Pak? Proyeksi program kerja kita di tahun 2021 ini Izin Mbak Terima kasih Selamat siang Pada rekan-rekan semua Hari ini tadi kita baru selesai melaksanakan kegiatan Semacam copy morning ya Copy morning dengan rekan-rekan media Kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan Di tahun 2020 Seperti ini saya lagi mengucapkan tibuan terima kasih Dan Kodim 040 Kota Bandar Lampung sebagai bagian daripada Korem 043 Garuda Hitam Kita akan men-support kegiatan yang memang menjadi tugas pokok dari komando atas Penuhnya kita akan men-support Dalam hal ini program kerja tahun 2021 Tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan di tahun 2020 Namun sekarang karena situasi kita masih dalam situasi pandemi COVID Maka realitas kita adalah tetap mereka memberikan perbantuan kepada pemerintah Khususnya pemerintah daerah bagaimana penanganan COVID ini dapat segera selesai Khususnya sekarang adalah kegiatan untuk vaksinasi Vaksinasi dalam rangka untuk pencegahan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 ini Ini yang akan kita bersama dengan komponen instansi lainnya Untuk mengawal, menjaga, kemudian menghimbau agar masyarakat Tidak perlu takut dan mau untuk dilaksanakan vaksinasi ini Semata-mata adalah demi untuk keamanan dan keselamatan Kemudian kita sebagai negara bangsa Indonesia ini Jadi perlu adanya partipasi yang besar di sebagian masyarakat Untuk mau untuk divaksinasi ini